Intro Halo Fiverr, selamat datang kembali di channel Fivesinema Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu Masih bersama Mimin Uyang Dudai Jelita Di episode kali ini, saya akan membahas alur cerita filmnya Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Kingdom Asian of the North Yang dirilis pada tahun 2021 Dan merupakan episode spesial dari serial Kingdom Film ini menceritakan tentang siapa sebenarnya sosok asin Yang sempat dituding menyebarkan virus dengan sengaja Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi nih, stay tune ya sambil humble Ini dia alur filmnya Kingdom Asian of the North Kala itu Jepang berhasil memporak perandakan Joson Selatan Dan membuat warga Joson Utara was-was Rakyat Jurchen yang berada di dataran Mancuria Mulai berkumpul di lembah Sungai Pajew Di bawah bendera Pajewi yang agresif dan kuat Seorang anak perempuan bernama Ashin Berjalan menyusuri hutan sendirian Untuk memasuki sebuah altar yang terbengkalai Masih di hutan yang sama Seekor rusa memakan bunga yang dipercayai dapat menghidupkan orang mati Namun seketika keanehan terjadi Tepatnya di desa perbatasan Peshagan Para penjaga perbatasan menemukan beberapa mayat yang mati mengenaskan Menurut rumor yang beredar Mayat yang ditemukan merupakan warga Jurchen Pajewi Yang mencari ginseng di daerah terlarang Hingga sampai berita tersebut terdengar oleh komandan Yang turun langsung melihat kondisi dari mayat-mayat tersebut Mereka pun dibuat khawatir akan rumor yang tersebar pada rakyat Pajewi Dan komandan pun memutuskan untuk pergi mencari bantuan ke kaum Song Jooyang Di desa perbatasan Sin lain menunjukkan seorang pejaga bernama Tahab Yang sedang memotong seekor babi Pelakuan tidak menyenangkan sering dialami oleh Tahab dan juga kaumnya Saat Tahab dan keluarganya tengah menyantap daging pemberian pelanggan Ashin Chang Anak kembali dari desa Peshagan Yang dikenal sebagai desa terlarang Sebelumnya Tahab melarang keras putrinya untuk masuk ke sana Ashin yang penasaran tetap keke ingin mencari ginseng di pesagan untuk sang ibu yang sedang sakit Sang ayah marah besar Karena tak ingin putrinya mendapat hukuman mengerikan jika ia tetap nekat mencari ginseng di pesagan Sesuai janjinya Komandan pun datang ke desa perbatasan Dan membawa berita buruk yang dialami oleh warga Jurjen Pajowi Yang ditemukan mati mengenaskan Komandan pun memerintah Tahab untuk pergi ke seberang sungai Dan menyebar rumor bahwa seluruh orang Jurjen Pajowi yang masuk ke desa Peshagan Tewas oleh seekor harimau Karena tahap dan kaumnya sudah cukup loyar terhadap pemerintahan Joseon Ia pun menanyakan kedudukan mereka kepada komandan Dan komandan pun menyuruhnya untuk bersabar sampai kabar baik itu datang Komandan kembali ke kem militer Joseon Untuk memeriksa semua jasad yang sudah dipindahkan ke sana Mereka banyak menemukan kejanggalan karena para jasad Jurjen Pajowi Tewas bukan karena harimau Melainkan karena serangan manusia Komandan pun memiliki perasat buruk mengenai nasib pemerintahan Joseon Bila mana Jurjen Pajowi mengetahui rakyatnya tewas oleh orang Joseon Mereka tak akan segan mengerakkan 10.000 rakyat Jurjen Untuk meruntukkan pemerintahan Joseon Akhirnya komandan pun membuat pernyataan palsu Kalau semua jasad Jurjen ini mati bukan di tangan rakyat Joseon Melainkan oleh seekor harimau Lalu komandan mendatangi seseorang yang dicurigai membunuh 15 rakyat Jurjen Yang diketahui adalah seorang komisaris militer Ternyata si komisaris marah kepada rakyat Jurjen Yang berani mencari gingseng liar yang diklaim oleh Kan He Won Chol Perdebatan pun terjadi di antara komandan dan komisaris ini Dan membuat komisaris semakin marah karena merasa klan mereka diperolok-olokan oleh komandan Komandan hanya ingin negaranya aman terkendali Ia pun memberi peringatan kepada komisaris agar tidak melakukan apa-apa Selagi ia membereskan masalah besar yang sedang dihadapi Di desa perbatasan tahap mempersiapkan diri untuk misi yang diberikan komandan Namun Asin menahan ayahnya untuk tidak pergi Karena sepertinya Asin mempunyai pirasat buruk terhadap ayahnya Ayahnya merasa ia mempunyai tanggung jawab besar terhadap Joson Yang sudah mau menerima kaum mereka Dengan sangat yakin, ayahnya percaya bahwa Joson akan memberikan kehormatan kepada kaum mereka Sesampainya di Jurchen Tahap merlakukan misinya dengan menyebar rumor bahwa orang-orang dari Jurchen Panjowi Yang nikap masuk di Gunung Bekdu yang berada di Pesagan Mati diterkam harimau Salah satu dari pendengarnya pun mengancam jika tahap berbohong maka dia akan mati Kembali ke desa perbatasan Kondisi kesehatan ibu Asin pun semakin menurun Karena yakin tabib tidak akan datang Akhirnya Asin nekat berlari ke Pesagan untuk mengambil gingiseng liar untuk sang ibu Karena semua rakyat sudah tahu rumor yang sedang beredar Akhirnya komandan mengerahkan tentara untuk menjalankan skenarionya Dengan berpura-pura berburu harimau di Bukit Betula Namun ternyata rencana mereka pun meleset Harimau yang seharusnya menjauh karena suara gaduh besi yang dibuat oleh para pemburu Malah mendekat ke arah mereka Dan memangsa siapa saja yang ada di hadapan harimau Komandan dan tentaranya pun mencari pergerakan harimau ganas ini Hingga salah satu pemburu yang sedang sekarat memberitahu Kalau yang sedang mereka hadapi bukan harimau biasa Melainkan seekor monster Komandan pun memerintah semua pemburu untuk mundur Ternyata dari banyaknya pemburu yang ikut beroperasi Ada beberapa penyusup Pak Joey yang mematamatai perburuan yang dilakukan oleh pasukan Jason Komandan yang menyadari adanya mata-mata pun memerintah tentaranya Untuk berbalik haluan menyerang penyusup Pak Joey Sedangkan penyusup Pak Joey satu persatu tewas oleh ganasnya serangan monster harimau Hingga menyisakan beberapa orang Pak Joey yang diselamatkan oleh komandan dari serangan monster harimau Yang diyakini sudah mati Lalu orang Pak Joey menanyakan keberadaan jasad saudaranya yang tewas oleh harimau itu Komandan pun menjelaskan mereka tidak beri tanggung jawab atas kematian orang Pak Joey yang mencoba memasuki daerah terlarang Pesagan Akhirnya orang Pak Joey pun mengancam akan membalas dendam atas tewasnya rakyat Pak Joey di tanah Joson Ashin yang sudah mendapatkan gingiseng liar pun segera kembali ke rumah Tapi balas dendam Pak Joey benar-benar terjadi pada malam itu juga Pertama-tama mereka menyerang daerah perbatasan Dimana Ashin dan kaumnya tinggal Pak Joey menyerang secara brutal semua orang yang tinggal di sana Termasuk keluarga Ashin Ashin terlambat datang Setelah bersusah payah mencari gingiseng untuk ibunya Malah menyaksikan ibu dan semua anggota keluarganya sudah tewas tergantung di halaman Ashin yang kini seorang diri pergi ke Militar Joson untuk menemui komandan Ashin sangat terpukul atas kepergian keluarganya Ashin pun meminta komandan untuk membalaskan dendam ayahnya kepada mereka yang sudah tega menghabisi ayah serta kaumnya Ashin mulai terbiasa dengan kehidupan Militar Joson Ashin jadi tukang buru cuci tentara di sana Di sela-sela pekerjaannya dia belajar menguasai panah Berburu dan juga nekat menyeberangi sungai demi mematamatai pergerakan tentara Pak Joey Sampai ia tumbuh dewasa Ashin masih setia berada di Joson Demi bisa membalaskan dendam ayahnya terhadap Jurjen Pak Joey Suatu waktu Jepang memutuskan konferensi perdamaiannya dengan Joson Komandan pun mendapat titah dari raja untuk membantu pertahanan di selatan Komandan pun memerintah kaki tangannya untuk mengerahkan pasukannya Serta memerintah Ashin untuk tetap mematamatai Pak Joey lebih dekat dan terperinci Ashin pun menyelinap ke markas besar Pak Joey Dan memasuki sebuah tempat Tak diduga setelah bertahun-tahun tak bertemu Secara kebetulan Ashin menemukan ayahnya Yang ternyata telah menjadi tawanan kaum Pak Joey Ashin sangat sedih dan tak mampu melihat kondisi ayahnya yang lemah tak berdaya Keadaan itu rasanya sulit diterima oleh Ashin Namun bukan meminta untuk dibebaskan Sang ayah malah meminta Ashin untuk membunuhnya Setelah memenuhi permintaan terakhir sang ayah Dan membuat kerusuhan kecil di Pak Joey Ia pun kembali Sesampainya ia di markas militer Joson Ia melihat kemandan dan para tentara keluar dari markas menuju ke selatan Tiba-tiba ia teringat pada kejadian masa lalu Dimana salah salah seorang tentara membawa anak panah yang sama persis saat perburuan harimau pada waktu itu Ashin pun mulai curiga dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi Ia sangat kecewa dan marah Saat melihat penyataan tertulis yang dibuat oleh komandan Ternyata sang ayah hanya menjadi kambing hitam atas kejadian tewasnya 15 orang Pak Joey Komandan membuat kejadian itu seolah-olah tahap pelakunya Dengan teganya, komandan mengorbankan orang yang sudah setia kepada Joson Demi menyelesaikan masalah dengan kaum Pak Joey Kemarahan Ashin tak dapat dibendung lagi Ia akhirnya menghabisi salah satu tentara yang selalu menghampirnya di malam hari Dan menebar bunga gingseng liar di atas darah tentara hidung belang itu Hingga saat bunga itu bereaksi, hal mengerikan pun terjadi Pria yang sudah mati itu terbangun dari kematiannya Dan menyerang siapa saja yang ada di hadapannya Ternyata Ashin sudah bergerak lebih cepat Ia menghabisi tentara lain dan lagi-lagi menabur bunga gingseng liar kepada mayat yang sudah mati Seketika markas militer Joson pun menjadi tempat yang mengerikan Dan dipenuhi oleh mayat hidup Tidak ampun bagi penghuni Joson Ashin yang memantau dari atas atap Memana siapa saja yang mencoba menghindar dari kejaran para mayat hidup yang semakin merajalela Setelah Ashin selesai membalaskan dendamnya di Joson Ashin kembali pulang ke desa perbatasan Ia berhalusinasi keluarganya masih hidup Namun ternyata sudah sedari dulu Ashin mengumpulkan kembali keluarganya yang telah mati Dan menabur bunga pembangkit dari kematian Agar ia tidak merasa kesepian Ia pun membawa komandan yang telah menghianati ayah serta kaumnya Untuk jadi santapan Belum cukup puas Ia pun melanjutkan misi balas dendamnya Untuk menghabisi semua orang yang berada di Joson maupun Jurchen Ashin mengembara sampai ke perbatasan Joson Dan menemui seorang tabib Entah apa tujuannya Ashin pun menunjukkan bunga kiseng liar Yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati kepada tabib tersebut Di akhir film Ashin dihampiri sekelompok orang berkuda Dengan busur panahnya Ia siap melesatkan anak panahnya kepada musuh Dan film pun selesai Oke sekian arus cerita episode kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye 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 bye